Saya lihat strategi dan visi-misi Pak Jokowi adalah terisakti, mandiri dari segi ekonomi, mandiri dari segi kebudayaan, itu penting karena kita punya 500 etnis budaya di Indonesia, mandiri dari segi politik. Teman sebelah sana juga menjual visi-misi yang sama juga. Kenapa kita ada di sini dan bukan di sana? Kalau saya ada di sini karena saya tahu Pak Jokowi dan Pak JK punya track record untuk melaksanakan, untuk mengeksekusi. Kalau di sana akan-akan, di sini sudah bekerja. Tadi disampaikan oleh Pak Bambang juga bahwa pada saat krisis, Pak JK adalah penahoda dari ekonominya untuk menyelamatkan, menghindarkan kita dari hempasan yang lebih kuat. Pak Jokowi, memang berasal dari kota kecil, di Jawa Tengah, di Solo sana. Tetapi saya sebagai orang Solo, Mas Hariadi sebagai orang Solo melihat bagaimana dalam 8 tahun setengah Pak Jokowi menjadi wali kota di sana, perubahannya seperti apa? Dan pada saat pemilihan wali kota untuk kedua kalinya, 93 persen menusuk Pak Jokowi. Tidak mungkin masyarakat akan sepakat menusuk secara besar-besaran seperti itu kalau mereka tidak punya kepuasan terhadap pimpinan mereka. Dan ini yang menyebabkan saya dengan sepenuh hati mendukung Bapak Jokowi dan Pak JK untuk memimpin negara kita ke depan. Terima kasih.